Oke selamat pagi sekarang kita lihat mesin yang sebenarnya dari instalasi listrik sampai nanti akhirnya ke mesin Baik pertama kita lihat ke instalasi listrik dulu Ini dia instalasinya Ini berhubungan dengan ini inverter 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 ini ada dua inverter yang 15 HP inverter yang 7,5 HP Kita lihat ini untuk tombol-tombol inverter yang 15 HP sama 7,5 HP Dan yang ini adalah untuk blower dan dinamo motor dan lain-lain Baik kita mulai dari pembelah dulu Dari pembelah ini kita lihat Nah ini untuk membuang sampah atau kotoran-kotoran Dan kita lihat ini adalah motornya motornya 15 HP Oke Nah ini kita ukur diameter diameter pulinya Ini ada ukuran sampai diameternya 40 HP Oke Kelihatan ya Oke Selanjutnya untuk yang bawah Kita ukur puli yang bawah Diameter 10 HP Diameter 10 HP Nah untuk as Asnya ini Nah ini panjangnya Asnya ini panjangnya 49 cm 49 cm 49 cm Nah Baik Baik Kita lanjut Ke 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 Penggerak Penggerak motor selanjutnya Baik Di sini Dari As ini Ke Sini Untuk Untuk Menggerakkan pembelah Jadi Ini Dia pakai Gear Ini ya Pakai rantai besar Lalu digerakkan Dan ini untuk menggerakkan berhubungan dengan conveyor Conveyor Irukan dengan conveyor Oke kita lanjut Ke Pengurai Ini dari pembelah Ini nanti Dihantarkan lewat conveyor Terus kita ke pengurai Pengurainya ada dinamo Ini Dinamo 7,5 HP 7,5 HP Oke Kita menggerakkan As di dalam Ini Dan ini adalah Penggerak Untuk Gearbook Gearbook Untuk menggerakkan Conveyor yang bawah Conveyor yang bawah Nah Ini dia Nah ini Gearbooknya Ini Penggeraknya Conveyor Bawa sampai ke depan Ya Oke kita lanjut Nah Ini Kan Ini Diameter Pakai Diameter Satu Meter Koma Dua lima Pengurai Pengurai Ini pengurai Kita lanjut Nah Di pengurai Ini ada Untuk mengeluarkan Biji Ini dia mengeluarkan Biji Jadi Diurai Biji nya keluar Disini Ini biji nya Jadi ini mengeluarkan biji Ya Kita lanjut Nah Dari Gearbox Dari Gearbox ini Tadi yang jalan Conveyor ini Kita sambungkan ke Conveyor Untuk Pembuang Untuk Membuang Untuk Dibuang Nah disini ada Blower Blower Dinamo Ini fungsinya Untuk Menghisap Menghisap Sisa-sisa Menghisap Sisa-sisa Yang dari kulit Yang dari kulit Ini Dinamo Penghisap Kapoknya Yang berkekuatan 3 HP 3 HP 3 HP Dimasukkan ke Pembersih Dari Sini Ke Pembersih Ke Pembersih Masuk Pembersih Sini Nah Pembersih Ini Juga berdiameter 1 Koma 25 1 25 Itu ya Nah Ini kembali lagi Kesini Ini tadi Penghisap Penghisap Sisa Yang dari kulit Itu nanti Masuk lagi Ke Masuk lagi Ke Sini Masuk lagi Ke pengurai Masuk lagi Ke pengurai Nah Kembali lagi Ke pembersih Dari pembersih Dari pembersih Di bawah Kita Ada Ini ya Nah Kita Ada Lubang Lubang Pembersih Mengeluarkan Kotoran Dari pembersih pertama Ini pembersih pertama Ada Ada Blower Kekuatannya Juga Ini Dua HP Dimasukkan ke Pembersih kedua Dinamo Itu Kit Yang menggerakkan As Yang menggerakkan As Pembersih Dinamo Itu Jadi Ini Masuk Ke Pembersih Ketiga Dari Pembersih Ketiga Itu Sama ya Sama Ada 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 lubang Ada lubang Ada lubang Untuk membersihkan kotoran Agar nanti kotoran itu Keluar Nah dari Dari kotoran yang keluar itu Nanti dimasukkan lagi Ke Blower Yang ini Yang di bawah Dimasukkan semua Untuk Kembali lagi Kembali lagi ke Pengurai Masuk lagi ke pengurai Masuk lagi ke pengurai Nah Itu dia Dari bawah Oke Nah Setelah dari Dari Ini Masuk ke pengurai Nanti ke Pembersih lagi Pertama Ke pembersih kedua Keluar Baru Ada blower lagi Di atas Ada dua Ada dua Itu kekuatan Satu setengah HP Satu setengah HP Keluar Dua Ini dia Itu Blowernya ada dua Nah Itu ada dua blowernya Nanti Keluar ke Penampung Ini Ini kira-kira ada Ada 15 meter Nah Baik Ini dari Ini tadi Itu Disembur Ke penampung Yang Jaraknya Kira-kira Ini dia Dari 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 엥 Terima kasih.